Intro Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita Bapak Ibu Kekasih Tuhan, kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kita perjanjian baru 1 Korintus fasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29 Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh menikmati terbitnya matahari dan nanti menikmati terbenamnya matahari dengan penuh sukacita Dalam sukacita kami ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Terangilah hati dan hidup kami dengan kuasa-Mu ya Allah Sehingga kami mampu menangkap maksud firman Tuhan bagi kami Secara khusus kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat Cainal Klavos Sukacita Tuhan memberkati hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa 1 Korintus fasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29 yang berbunyi demikian Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini Dikatakan berbahagialah kita Yang membaca, mendengar, merenungkan Serta melakukan kebenaran firman Tuhan Di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kita Bapak ibu saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca Maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan hari ini Yang berbunyi Jangan membanggakan diri Jangan membanggakan diri Bapak ibu kekasih Tuhan Sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa Atau sesungguhnya kita ini tidak berarti apa-apa Oleh sebab itu jangan kita membanggakan diri kita Dengan segala hal yang kita punya Sebab segala hal yang ada pada kita Itu berasal daripada Tuhan Saya kasih contoh saja bahwa hidup kita ini Sesungguhnya berasal daripada Tuhan Sehingga jangan kita membanggakan diri Dengan segala harta benda atau apa yang kita miliki Tapi biarlah apa yang kita miliki Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Allah tidak menghendaki manusia hidup Dan membanggakan dirinya sendiri Allah tidak menghendaki itu Karena kehebatan atau kepintaran Bahkan hikmat itu semua berasal daripada Allah Allah yang memberikannya kepada manusia Bapak ibu dan saya Sehingga kita tidak punya hak Untuk membanggakan diri Atas semua yang ada pada kita Tetapi semua yang ada pada kita Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Sebabnya Tuhan mempercayakan kita Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengelola Menata Bekerja Melakukan segala hal Dan yang dikehendaki Tuhan Itulah yang kita lakukan Dalam kehidupan kita Bukan kita lakukan lalu kita membanggakan diri Bahwa saya Saya hebat maka saya melakukan itu Tidaklah demikian Tetapi segala hal yang kita lakukan Di dunia ini Kita lakukan dan kita dapat memuliakan nama Tuhan Sebab yang Tuhan maksudkan bagi kita Di setiap kehidupan kita sebagai manusia Bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki Apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita Contoh kita diberi pekerjaan Ketika kita bekerja Apa yang kita peroleh Hasil yang kita peroleh dari pekerjaan kita Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Bukan kita pakai untuk membanggakan diri kita Tidaklah demikian Senada dengan apa yang disampaikan Paulus sesuai dengan bagian firman Tuhan Yang telah kita baca Dari 1 Korintus fasal 1 Ayat 27 sampai ayat 28 Mau memberikan gambaran kepada kita sekalian Bahwa sesungguhnya Allah tidak berkenan kepada mereka yang merasa dirinya kuat Mampu dan luar biasa Tetapi terkadang Allah dengan caranya dan maksudnya Menggunakan hal-hal yang di luar batas Nalar kemampuan kita Untuk mempermalukan dunia ini Dengan segala kehebatannya Allah dengan kuasanya Selalu menggunakan karyanya Untuk menunjukkan kepada dunia Bahwa sesungguhnya Yang hina, bodoh, tidak terpandang Dan tidak terpilih Ketika ada dalam tangan Tuhan Dan dalam kedaulatannya Diubahkan untuk menjadi sesuatu Yang heran dan ajaib Hal ini dilakukan supaya manusia Bapak ibu dan saya Mengerti Bahwa bukan hebat dan luar Biasanya kita Sehingga kita layak di Tuhan Seperti tadi saya katakan bahwa Sesungguhnya kita ini bukannya apa-apa Atau kita ini tidak punya apa-apa Tetapi Tuhan melayakan kita Inilah alasan Untuk kita Dapat mengagumkan Dan dapat menghormati Dan memuliakan Tuhan Sehingga segala hal Yang kita lakukan Di sepanjang kehidupan kita Baik pekerjaan kita Baik pelayanan kita Apapun yang kita lakukan Hendaknya kita Melakukan dan mempermuliakan Nama Tuhan Sebab kalau kita membanggakan diri kita Bahwa kita yang hebat Sewaktu-waktu ya kita pasti dipermalukan Sesuai dengan pembacaan kita Bapak ibu saudara saudari Yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Belajar dari apa Yang disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada kita hari ini Lewat firmannya Allah menggunakan kuasanya Untuk menunjukkan kepada dunia Kasihnya Kuasanya Dan karena itu Kita juga Jangan merasa diri hebat Atau Jangan memegahkan diri kita Karena Siapa yang meninggikan diri Akan direndahkan Siapa yang Rendah diri Akan Ditinggikan Tuhan Sebab Hidup ini Adalah Punya Tuhan Maka Jangan kita Membanggakan diri Atau Memegahkan diri Baiklah kita Memegahkan diri Di dalam Tuhan Mempermuliakan Tuhan Lewat kehidupan kita Tuhan memberkati kita Dengan firmannya Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Hari ini Yang telah menyapa kami Untuk menegur kami Melihat akan Kehidupan kami Sesungguhnya Kami ini bukan Apa-apa di dunia ini Tuhan lah yang Mempercayakan kami Oleh dan sebab itu Biarlah lewat Hidup kami Kami tidak Membanggakan diri Merasa hebat Berkuasa Dan lain sebagainya Tetapi Biarlah lewat Hidup kerja Dan pelayanan kami Kami terus Memuliakan Tuhan Di setiap hidup kami Semua kami Yang mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Tuhan Memberkati kami Dan biarlah kami Juga menjadi berkat Bagi banyak orang Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Shalom